Tak perlu waktu lama, polisi langsung mengamankan TR, selaku tersangka penembakan mobil yang dikendarai anggota Dewan Sintang, Nikodemus. TR adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun, warga desa Binjai Hilir, Kabupaten Sintang. Ia diamankan beserta beberapa barang bukti, yaitu satu butir proyektil peluru senapan angin dan satu pucuk senapan angin merek River warna hitam. Adapun, mobil yang dikendarai Nikodemus yang ditembaki TR adalah mobil merek Toyota Hilux. Menurut polisi, awal kejadian saat itu TR tengah mengendarai sepeda motor yang berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Nikodemus di jalan yang sempit dan kondisi jalan agak miring. Merasa kesal, TR pun meneriaki mobil tersebut, namun teriakan tidak dihiraukan. Kemudian TR berbalik arah mengejar mobil Nikodemus di perjalanan, TR singgah dan meminjam senapan angin keponakannya, seraya mengajak keponakannya, ikut mengejar mobil Nikodemus. Ketika melihat mobil Nikodemus berjalan lambat, dari belakang TR pun langsung melepaskan tembakan dan mengenai kaca belakang mobil. Itu memang benar terjadi pada hari minggu sekira pukul 17.30 di Kecamatan Binjai Hulu. Ini memang kami benarkan terkait dengan adanya laporan yang masuk di POSEC Binjai Hulu. Saat ini sudah ditangani oleh POSEC Binjai Hulu sejak adanya laporan tersebut. Kemudian pihak POSEC Binjai Hulu melakukan penyelidikan terkait kegiatan tersebut. Dan Alhamdulillah pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 17.00 WB untuk terduga pelaku yang melakukan penembakan sudah kita amankan di mana terduga pelaku berinisial SR. Dari Kabupaten Sintang, Hendryono memberi tekan. Taukah Anda lampu LED Eko King mendukung penerangan di Indonesia? Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal. Tidak percaya? Ini buktinya. Ada kabar baru saudara sekalian. Sekarang saatnya kita ganti lampu dengan LED dari Eko King, saudara. Tetap hidup, walau lampu mati, lampunya hemat listrik sampai 90% saudara. Cahayanya terang, tidak bergaris-garis, dan tidak buat mata sakit, saudara. Ada logo SNI-nya? Kini, saatnya kita pakai lampu pintar LED Eko King, saudara. Ingat LED, ingat Eko King. Sampai jumpa di video selanjutnya.